Kita akan lanjutkan belajar tentang Android Studio Untuk anak SMK pada bagian yang ke-17 ini Kita akan belajar tentang Datepaker Dialog Sebelumnya kita sudah belajar tentang Sprout View Kita akan lanjut di Datepaker Dialog Kemudian yang kita pelajar adalah Melampilkan kalender dan mengambil tanggal Kita akan langsung ke Android Studio Kita buat di File Kemudian New Project Empty Activity Next Mastikan ini di Java Kemudian disini kita akan buat Datepaker Datepaker Di foldernya sudah betul Kita tinggal klik finish Ini sudah Kita bisa minimiskan yang sebelah sini Sekarang kita akan buka yang XML-nya Kita akan ke Desain dulu Disini kita akan tampilkan Out dekorasinya Yang ini kita Hapus Kita akan coba Ke Blueprint Disini Saya akan atur Supaya nanti marginnya 24 Jadi disemua kanan kiri 24 Kita akan ke text Kita ke plain text Taruh dalam sini Kita buat Constrain-nya Constrain-nya Kita buat Constrain-nya Ini tematis 24 Sekarang kita atur Supaya Dia Ke match constraint Bukan rep content Ini fix Berarti ini sudah Ke match constraint Kalau ini sudah Kita akan ke Desain Kita akan lihat hasilnya Nah ini desain Disini saya akan beri nama Et Tanggal Kemudian ini juga saya copy Saya taruh di Onclick Nah ini onclick Supaya nanti waktu Kita akan buat Sebuah Function Onclick Sekarang Kita tambahkan In-nya In Masukkan Tanggal Ini sudah Kemudian kita Hapus text-nya Text-nya kita hapus Nah ini Dia ada di dalam sini Masukkan tanggal Kalau ini sudah Kita bisa lihat Di dalam text Untuk kita buat Function-nya Nah ini sudah Create tanggal Sekarang kita akan coba Mengambil tanggal Dari calendar Kita akan buat Di dalam sini Calendar Kemudian kita Buat sebuah Nama variable Misalnya Cal Kita buat Menggunakan Calendar Dot Get instance Sekarang Kita akan Ambil Variable Dari calendar ini Saya akan buat Int Tkl Sama dengan Cal Dot Dot Get Nah get ini Diambil dari Calendar Dot Nah ini ada pilihan Kalau tanggal Kita pilih Date of month Nah ini sudah Saya ctrl D Untuk lebih cepat Ini saya akan buat Bln 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 Berarti Kalau disini Nanti Mon Kemudian yang Satunya lagi Kita akan ganti Dia menjadi Thn Berarti nanti Di dalam sini Dalam kurung ini Pilihannya adalah Nah ini keluar Kita pilih Year Jadi disini ada Pilihan tanggal Bulan Dan tahun Nah ini sudah Kalau sudah Seperti ini Kita bisa tampilkan Di dalam Edit text nya Kita akan tambahkan Di dalam sini Edit text Kemudian Et Tanggal Seperti ini Kemudian kita Buat Function Load nya Load Seperti Di kawas ini Kita buat Public Void Load Kita akan Put Et Tanggal Sama dengan Find view By Id R Dot Id Dot Et Tanggal Nah ini sudah Kita akan letakkan Di dalam tanggal Kita akan lihat Hasilnya dulu Et Tanggal Dot Set text Kita akan buat Tanggal TGL Plus Tanda Seperti ini BLN Kemudian plus Kita kasih tanda strip Kemudian Plus lagi THN Nah ini sudah Kita akan lihat hasilnya Dulu Ini Hasilnya Kita lihat Di dalam sini Nah ini Begitu di tab Dia akan keluar Seperti ini Kalau ini Bulannya Saya akan Ganti lagi Ditambah Dengan Satu Karena tadi kan Tampilnya Seperti ini 254 Sementara sekarang Adalah bulan 5 Jadi kalau ini Saya tambah Kita jalankan Kalau tanda petirnya Ini sudah menyala Kita bisa Mengklik tanda petir ini Untuk mempercepat Kita lihat Di dalam sini Nah ini 5 Sudah betul Sekarang Untuk menampilkan Dialog Kalendernya Kita akan buat Di bawahnya Sini Kita akan Buat untuk Menampilkan Dialognya Kita buat DeadPaker Dialog Nah ini Kita buat DTP Sama dengan Untuk menampilkan New Objectnya New Kemudian kita buat DeadPaker Dialog Di sini Dialognya Diletakkan Di Aktivitas ini Kemudian kita Put lagi New Kemudian Di sini DeadPaker Dialog On Lister Jadi waktu ini Diklik Setelah ini Seperti tampil Kita Yang pertama Ini Jangan lupa Di sini Dulu Setelah tanda Kurung-kurawal Kita buat THN Ini jangan kebalik THN BLN Kemudian TGL Untuk memasukkan Variable ini Ke dalam sini Jangan sampai kebalik Kliknya Jangan sampai kebalik Kemudian Yang di dalam sini Year ini Kita akan ganti Dengan THN Mon ini Kita ganti Dengan BLN Dan Day of mon ini Kita akan ganti Dengan TGL Berarti ini Tahun Bulan Dan Tanggal Kemudian Yang ini Kita bisa Cut Ctrl X Saya taruh Di dalam sini Ctrl V Nah ini Yang Tadi Kita taruh Di dalam Dialog Ada dalam sini Kemudian Setelah ini Selesai Ini kasih tanda petik Dan Dialognya Di show DTP Dot Show Nanti dialognya Tadi ditampilkan Kalau tidak nampil Nah ini Nanti tidak nampil Kalau tidak di show Ini sudah Kita tinggal Jalankan Kita lihat Hasilnya Nah ini Misal tanggal 25 Nah ini 25 Kalau saya Pilih lagi Tanggal 7 Bulan Juni Berarti Di sini 7 6 2019 Nah ini Betul Nah ini Sudah Sesuai Tanggal 5 Bulan 7 Nah ini Tanggal 5 Bulan 7 Jadi ini Ini caranya Yang harus diperhatikan Tadi adalah Ini Ini jangan sampai Kebalik Kalau ini Kebalik Contoh Saya ambil contoh Ini saya kasih TGL Kemudian ini Saya ganti dengan THN Jadi tanggal Bulan tahun Kalau ini kebalik Kita bisa lihat Hasilnya di dalam sini Kalau yang tadi Kebalik Nah ini jatuhnya 1900 Nah ini kebalik Kenapa? Karena ini Kebalik Sekarang kita akan Kembalikan ini Ke THN Kemudian Ini ke TGL Jadi Tahun Bulan Dan tanggal Ini yang harus diperhatikan Jangan sampai Kebalik Dan ini Variable di dalam sini Ini mengikuti Yang ada di dalam sini Ini TGL LN THN Ini mengikuti Jadi ini THN LN TGL Tinggal ganti Itu yang harus diperhatikan Ketika kita membuat Data and Picker Kita coba lihat Sekali lagi Hasilnya Kita lihat hasilnya Kalau kita pilih 24 Ini 24 5 2019 Seperti ini Dan yang Perlu diperhatikan lagi Ketika kita membuat Bulan Di dalam sini Jangan lupa Ditambahkan dengan 1 Supaya nanti pas Kalau ditambahkan dengan 1 Dia akan kurang Misal Nanti dia di bulan Juni Ini kalau tidak ditambahkan dengan 1 Nanti dia tidak pas di bulan Juni Tapi mundur ke bulan Mei Jadi ini yang harus diperhatikan Pagi Yang ini Itu materi tentang Daytime Picker Dari KemuterGate.com Yang sudah Anda pelajari Dalam menampilkan Kandidat tadi Dan mengambil Tanggalnya Itu Kita akan lanjut Ke materi berikutnya Tentang Antut Studio Untuk anak SMK Terima kasih Selamat menikmati